Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing! Halo Sobat Ideal, kembali lagi bersama saya Ishak. Hari ini saya akan menunjukkan kalian sebuah rumah mewah dengan lebar 10. Lokasinya juga dekat dengan akses tol. Kita lihat rumahnya, rumah ini menarik banget seperti yang saya katakan tadi. Dengan lebar 10, rumah ini tampak luas banget. Just enjoy Sobat Ideal, dan dalamnya pun fungsional dan juga lega banget. Kita akan lihat sama-sama ya. Dan sebelum kita lanjut, bagi yang baru pertama kali menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Yuk Sobat Ideal, kita lihat rumahnya ya. Let's go! Selamat datang Sobat Ideal di Perumahan Pondok Chandra Indah, Cluster Ruby. Kita akan mereview sebuah rumah mewah dengan lebar 10. Lokasinya dekat dengan gate Cluster Ruby. Ini adalah rumahnya dengan lebar 10, mengusung konsep bergaya minimalis modern dua lantai. Jalan di depan rumahnya juga lebar, bisa untuk tiga mobil. Tintu pagarnya menggunakan pagar lipat yang bisa dibuat sepenuhnya. Area carportnya ini cukup luas, bisa nampung untuk dua mobil besar. Area carportnya kalian lihat sendiri sudah full canopy seperti ini, sehingga tampak lebih dingin ya. Di sisi sebelah kiri ini ada tempat untuk tandon air, dan juga ada tempat untuk meteran listrik dan sebagainya di sisi sebelah kiri. Pintu utamanya menggunakan pintu dobel, dengan bahan kayu seperti ini tampak lebih homey dan juga lebih mewah. Area carportnya kalian lihat sendiri, ukurannya juga luas ya. Kalau untuk mobil kecil mungkin bisa memotong untuk tiga mobil. Masuk ke dalam kita sambil dengan area foyer-nya. Belok ke sebelah kanan, kita mendapati sebuah ruangan dengan jendela ekstra lebar seperti ini. Di dalamnya ini sebuah ruangan dengan konsep open space, jadi tanpa sekat, dan di bagian dalamnya ini menggunakan vibe tinggi ke atas seperti ini, memberikan efek ruangan di dalam ini menjadi ekstra nyaman dan juga lega. Keren banget ya, sobat ideal. Kita lihat di sebelah kiri bagian depan ini, kita mendapati kamar tidur yang di lantai 1. Jendelanya juga ekstra lebar, sehingga pencahayaannya cerah banget. Yang menarik, semua area kamar tidur di rumah ini, semuanya dilengkapi dengan fasilitas kamar mani dalam. Area wastafelnya ini juga sudah direnovasi oleh pemiliknya, sehingga lebih mewah dibandingkan unit di sekitarnya. Jadi info saja, rumah ini adalah milik salah satu sobat ideal. Pada dasarnya, sobat ideal tersebut membeli rumah ini untuk ditempat sendiri, tapi karena ada satu hal, maka dia harus menjual properti kesayangannya ini. Di sisi samping sebelah kiri ini, kita mendapati area untuk ke bagian dapurnya. Ini sudah ada kitchen setnya, kabinet atas, kabinet bawah. Sudah ada kompornya, dan juga sudah ada cooker hoodnya. Belok ke kiri ini ada akses untuk menuju ke area servis. Ada kamar tidur dan kamar mani asisnya rumah tangga. Bagian depannya ini bisa kalian tempatkan untuk usian cuci. Di sisi sampingnya ini ada area teras belakang dengan ruang terbukanya, sehingga pencahayaannya dan juga udaranya sejuk banget. Membuat rumahnya menjadi lebih jaman seperti ideal. Ruangan di bagian dalam ini mungkin kalian bisa tempatkan untuk area ruang keluarga di bagian depan, dan area ruang makan di bagian sebelah dalam. Menarik banget, seperti ideal. Area bawah tangganya itu ada pompa air, dan di bawah tangga juga difungsikan untuk area powder room. Di sini juga ditambahkan meja wastafel seperti ini, tampak lebih mewah. Rumah ini sudah direnovasi secara mandiri oleh pemiliknya, sehingga tampak lebih mewah dari unit sekitarnya. Salah satunya adalah area anak tangga ini. Sudah direnovasi dan diganti dengan granital berukuran besar, warna gelap seperti ini, memberikan efek yang semakin mewah. Keren ya, seperti ideal. Jadi total, pemiliknya sudah melakukan renovasi sekitar 150 juta nih. Di rumah ini dalam kondisi baru grass, seperti ideal. Jadi tim rumah ideal membantu, sobat ideal ini untuk bisa segera memasarkan properti idamannya ini. Di bagian atas ini jendelnya juga extra lebar, sehingga cerah banget di lantai dua. Ini adalah area kamar tidur utamanya. Pencahnya juga bagus banget. Di sini ada akses untuk menuju ke area balkon. Area tempat tidurnya di sebelah kiri ini, dan di bagian sebelah kanan ini adalah tempat untuk televisi, sedangkan di sebelah kiri ini adalah untuk meja rias, dan di bagian dalamnya adalah untuk lemari pakaian. Di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam, yang sudah dilengkapi dengan water heater seperti itu, sobat ideal. Ini juga sudah ada meja wastafelnya. Gimana sobat ideal? Mungkin salah satu sobat ideal akan menjadi jawaban doa bagi salah satu sobat ideal yang sedang membutuhkan untuk segera memasarkan propertinya yang satu ini. Area balkonnya juga cukup luas, menyambung ke arah kamar tidur yang di sebelahnya. Kita lihat dari dalam. Jadi lokasi pondok candera indah klaster rubi ini menarik banget, karena lokasinya tidak jauh dari akses tol dan juga sekolah petra, serta ada rumah sakit mitra keluarga. Menarik kan? Di sebelah ini kita mendapati area kudangnya, dan di sebelah kanannya adalah kamar tidur yang ketiga. Penjanya juga bagus banget, karena jendelanya ekstra leper seperti ini, ada akses menuju ke area balkon. Dan setiap kamar tidurnya sudah dilengkapi dengan satu unit AC. Ini adalah ke area kamar mandi dalamnya, yang mana juga setiap kamar mandi dalam dilengkapi dengan water heater. Menarik kan? Bagaimana sobat ideal? Apakah salah satu dari kalian bisa menjadi jawaban doa bagi sahabat kita yang satu ini? Secara keseluruhan, rumah ini menarik banget dengan level 10, penataan di dalamnya itu lega banget, dan dari depan tampak megah. Rumah ini yang menarik juga sudah direnovasi mandiri oleh pemiliknya dalam kondisi baru grass belum pernah ditempati, dan setiap kamar tidurnya ada satu unit AC, dan setiap kamar mandinya juga sudah dilengkapi dengan fasilitas water heater. Pokoknya idaman banget, dan juga sudah ada free kitchen set di area dapurnya. Selain itu, lokasinya dekat dengan akses ton dan fasilitas komersil, membuat rumah ini sangat ideal untuk keluarga. Nice! Bagaimana sobat ideal dengan rumah yang baru-baru kalian saksikan? Menarik banget ya? Dengan level 10, rumah ini tampak luas banget, dan di dalamnya juga terasa lega, karena menggunakan VoIP tinggi ke atas di area ruang tengah, memberikan efek yang semakin lega. Rumah ini berada di kawasan perumahan Pondok Chandra Indah, dan berada di kluster favorit mereka, yaitu kluster Ruby, yang merupakan salah satu kluster premium di kluster Pondok Chandra Indah ini. Kabar baiknya, rumah mewah senyaman ini dekat akses tol, dijual dengan harganya 3M saja loh sobat ideal. Wow! Menarik banget ya? Dan itu pun masih nego sobat ideal, jadi buruan kalian DM ke nomor yang tertera di bawah ini ya. Dan kalau ini merupakan rumah impian kalian, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like, share ke teman-teman kalian, serta jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sobat ideal, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Sebabannya dengan bermimpi, kita akan memiliki hidup yang jauh lebih berarti. Sampai jumpa pada video review berikutnya, stay positive and stay strong. See you! Terima kasih telah menonton!